halo halo silovers ketemu lagi di channelnya si Muni di shield blade of destiny kali ini kita akan dapat mail dari wawacan makasih banyak bro ntar gua GB in semua pet yang kamu kasih ntar kalau udah level mentok ya enggak lama kok dan teman-teman yang baru gabung makasih banyak sekali kalian yang udah nengok udah kasih subscribe nya saya pasti auto-subscribe balik kalau yang udah punya channel kasih clue aja cuman kalian lebih baik fokus di masalah durasi ya konten kalian itu harus eksis bro kalau untuk masalah subscribe itu gampang deh nambah sendiri swear apalagi kalau sekarang pakai sistem gotong royong ya mungkin di episode sebelumnya kalian banyak lihat komentar-komentar temen yang saling bantu itu bener-bener kompak dah ya tetap jaga kebersamaannya dan jangan sampai lupa harus amanah Oke kali ini saya ngebahas untuk questnya Alkanes ini quest sudah lama dan saya baru mau ngerjain bro umur-umuran belum pernah saya masuk ke Alkanes untuk kerjain quest cuman kali ini karena memang kebeneran waktu saya ada banyak jadi saya coba kerjain dan masing-masing quest itu hanya cukup butuh lima item bro nah kan cuman saya agak bingung ini pas diperhatikan kok untuk questnya ada cuma delapan item sedangkan yang saya bawa adalah sembilan ini berarti ada yang salah malum saya nggak lihat website ya jadi saya main ambil-ambil aja yang berupa Alkanes Alkanes gitu lah nama itemnya ini kita cek aja dulu mungkin nanti ketahuan yang mana yang salah dan untuk yang udah kasih support dan komentarnya aduh saya ucapin banyak terima kasih ya tetap kasih info-info yang terbaik buat kita semua biar pada pinter bro aduh ini pusing juga ya mungkin saya agak per quick deh buat hemat durasi Alkanes silence ya Oke ini lumayan agak-agak asik juga disini untuk leveling di lebar 235 ini kayaknya enggak akan lama deh untuk naik levelnya cuman saya harus keliling aja untuk jelajah map di chart Templar ini bro ini gampang banget framingnya terus kuat juga mantap nih dengan armor gratisan tentunya selamat menurang masa itu 徒afa udah baik oke aduh ternyata ketahuan ini pilar alkanes ini ternyata pasu bro asem banyak lagi di bank oke kita langsung review aja lah nah kemarin ada yang masuk komentar Bang Michael nih bro saya coba infoin balik sebenarnya sebelum lawan squid kemarin video ini udah ada tadinya mau aku buang yang aku bilang ah orang juga udah banyak kok yang review-review tapi begitu ada yang nanyain Oh iya ya mungkin masih ada yang perlu ya informasi bagi solonya seorang Templar sebenarnya enggak solo murni sih ini ini adalah ditemenin oleh apostel cuman kalau kalian ada partner seorang aja udah mencukupi Bro dia harus punya cat apost aja kalian berdua bisa panen disini tiga kali balikan untuk pilar pilar grade C tapi ya jangan coba-coba grade B ini sebenarnya saya coba juga di video ini kemarin untuk yang grade B kalian lihat deh damage yang ngeri bro tapi untuk pilar C ini cincay lah di level 232 kalian bisa bunuh bahkan saya pernah sebelumnya untuk tester di 228 itu kuat juga bro untuk Templar dan pastinya di temenin si apostol yo carilah apostol yang solid jadi kalian bisa ganti-gantian dapetin boxnya lumayan juga ringnya juga bagus-bagus kalau di level rendah ya kalau bisa sih dibukanya di cat-cat di bawah level 220 ya ini saya udah mulai naik tapi masih bisa dapet drop sih untuk boxnya dari di si pilar C ini jangan salah bisa enggak dapet loh bisa jong kalau ketinggian levelnya nah eh jangan lupa juga kalian harus tetap pulin darahnya karena kadang-kadang kritikalnya masuknya si pilar ini nyebelin ya tiba-tiba gede terus udah gitu kalau kita terlalu banyak diam dia nambah sendiri ini darahnya tadi kalian mungkin kalau merhatiin ya itu darahnya tadi udah setengah lebih eh setengah kurang tapi tiba-tiba itu agak penuh lagi ya Nah itu nggak tahu kenapa mungkin salah satu healingnya dari kelebihannya si Guardian of pillar ini dan sayangnya mohon maaf Bro saya nggak coba di Guardian pillar yang di poibus ya mungkin saya lupa juga karena levelnya sekarang udah lebih tinggi hampir 260-an lah jadi pada saat di level kalau segini saya lupa mungkin kasihkan main di red ya karena di unison ini banyak banget tempat mainnya Bro kalian bisa monster apa survive terus bisa juga main di ride kalau yang bisa disolo sih yang saya tahu di level yang agak lumayan ya ini si pilar C ini untuk yang lainnya aduh susah banget itu minimal ada ada partilah satu Parti full bahkan ada yang butuh dua Parti tapi saya lihat sih dengan armor yang sekarang satu Parti aja untuk ngelawan Black Dragon kayaknya bisa deh Oke itu reviewnya nah yang jelas semoga kalian enggak penasaran dan yang baru gabung dan belum ngerti kalian ikutin aja di playlistnya YouTube si Muni ya itu saya bahas lengkap spesialis untuk cat kraftmen dan ini aja dan Templar ya nah barusan boknya juga udah dapet dan ini kalau yang belum paham cara masuknya juga di Guardian of pillar ini pilih kalau Scar apa namanya the Black Dragon dan dibawahnya lagi tuh itu berat bro dan ini pun saya coba ini sempat agak konyol sih dan kalian jangan ikutin ya ini hanya sebagai referensi aja pada saat ngelawan pilar B jadi si siapa si damage-nya itu kadang tiba-tiba dan enggak akan ada nyangka gitu pada saat mukul palunya kadang-kadang emis gitu tapi sekalinya kena aduh darah dibawah 35.000 enggak akan lah enggak akan bisa ya Nah kan Coba kita ulang Hai parah bro tuh 35.350 ya Allah apaan itu mana ada yang bisa kuat ya mungkin walaupun dimaksimalin fitnya sampai 500 itu enggak tahu juga ya belum tentu ya oke itu reviewnya kita harus langsung cabut di informasi selanjutnya Bro kita main lagi di NPC sebelah ya oke let's go monster survive kita bahas selanjutnya nah buat yang main-main di unison kalian tinggal masukin stat yang barunya karena ini otomatis begitu masuk ke warp unison itu langsung reset ini saya coba monster survive waktunya juga nggak lama loh tiap ronde ya ini saya pernah melihat beberapa youtuber yang ngebahas juga makanya saya cobain lagi minimal di level yang saya punya nih di 235 untuk apa namanya untuk ngetes ya mentok-mentok paling di ronde empat ya karena saya lihat untuk monster-monster di ronde 1-4 ini gampang lah nggak berat gitu loh jadi mungkin untuk ngejar poin aja karena dari setiap ronde itu mendapat score poin terus nanti bisa ditukar di NPC itu barangnya barang langka yang memang untuk kebutuhan nempak ataupun bah salah satu bahan material untuk pembuatan senjata gitu bro nanti kita tengok NPC nya ya sudah ini ini agak berhabet juga mungkin saya akan coba skip-skip aja biar cepet jadi apa namanya nggak makan waktu juga dan poin dari informasi yang kalian dapat juga lebih lebih apa namanya lebih enak ya enggak basa-basi Oke Templar ini mungkin karena saya combo yang maennya dan tidak main dari magic ataupun dari skill yang yang memang langsung ngeluarin ke apa serangan besar ke area jadi ya mau nggak mau saya satu-satu mengajar momo nih saya pakai demand soalnya dan saya nggak ambil skill magic ataupun skill attack dari ini ya dari magic power ya Oke ini waktunya ini udah saya bisa perkirain lah pasti peronde nya saya makan waktu hampir tiga menit lebih agak berapa ya karena satu-satu yang jelas sih kalian lancarin aja kombonya yang mau belajar pakai Templar ya tapi kalau kalian udah nyoba dan Templar nya udah nyampe di level status ke atas uh mantep Oke next round next round ini kayak tempatnya di ini ya dimensi air ya hai 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 nah mana Oh harus maju dulu bro mau kan ringan banget cuman tiga hit loh ama Templar di level segini ngebunuh ininya dan setiapnya juga paling enggak nyampe tiga belasit ya Oh iya tuh kan pasti tiga belasit untuk chefnya chef 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 chefnya itu setiap gerombongan itu pasti ada jadi eh lebih baik kalian bunuh dulu anak buahnya aja nah ini dikit lagi lumayan ya pasti tiga menit lebih oke deh kita langsung ke Ronde tiga ya beres asik 2 menit 46 detik ya Aduh itu poinnya berapa ya nggak dikasih tahu ya skor 12 oh itu 12 Hai dikit amat skornya hai 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 Aduh ini nih pencet Bro hasilnya sedikit lagi Halo ala udah mau masuk 4 menit ampun ini di Ronde tiga agak banyak ya mau mohon kecil-kecilnya dan saya kadang-kadang suka lupa mindahin ini yang buat kombonya Hai dia dihajar tiga hit aja mati kita tengok juga nanti jumlah total poinnya karena saya butuh orikalkum ya orikalkum saya enggak tahu juga lupa belum ngecek lagi berapa poin kalau nggak salah di atas ribu deh hai 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 semuanya lah dan ini sepertinya Ronde terakhir saya bisa bertahan banyak yang ngomongin youtuber yang udah sering coba bahkan pakai armor yang dewa walaupun tetep lah di Ronde lima ini enggak wajar katanya saya pernah lihat dulu siapa ya Bang Farhan Kak Bang Farhan tuh coba cek deh YouTube-nya dia buset itu apa namanya dia armornya udah bagus banget ya terus udah dapet buff yang dari apostol dewa lah gitu tetep mati bro disini Hai peh lihat ngeri nih boleh eh ya Tuhan 16.000 ngurang ini ampun deh ah Oh no sebrot sebrot wah go bro ini mau pakai ikan ngomong-ngurang ini bunuh diri nggak papalah buang penasaran ya no yang mau nyobain monster survive semoga kalian bisa lolos sampai Ronde 6 Oh mati juga keluarnya ya ya ampun hujok aja mati mana tuh di belakang NPC instannya itu kita kesitu lagi bro buat buat ngecek poin ya Nah ini si Cici astrologer lunar I want to exchange nah ini dia poinnya tuh itu yang barusan dari duniaon patronde dapatnya cuma 224 dan ini saya nggak tahu juga ya buat apa ya yang tahu informasi tolong komentar ya fungsinya buat apa ini Garnet sama broken necklace Hai eh Hai nah ini di enchantmateria ini saya butuh adamantium dan npower Oracle kumbro itu buat apa coba buat manualnya si Bali nanti bisa dapet senjata di level 230-an gitu belum butuhnya cuman satu tapi BT-nya ini seharus lima kali masuk monster survival 1200 dia butuhnya ah aduh Oke itu aja makasih banyak udah nonton kalian makasih juga yang udah support see you in the next review saya ada review untuk yang masuk bisa get out sampai lantai mentok bro walaupun gak bunuh bos gua lari-larian aja biar tembus dan tahu jalannya Oke makasih banyak yang udah support see you dan sampai jumpa lagi di episode depan bye bye hai hai hai